Berdalih mencari keuntungan lebih di tengah kelangkaan minyak goreng di pasaran. Dua warga kudus Jawa Tengah nekat memalsukan minyak goreng dengan cara dioplos dengan air. Harga jual minyak goreng oplosan tersebut dibanderol senilai Rp16.500 per liternya. Kedua tersangka yang diamankan petugas Direkturat Reserse Kriminal Kursus Polda Jawa Tengah adalah MNK dan AA. Keduanya melakukan aksi pengeplosan minyak goreng di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Modus yang digunakan tersangka adalah dengan mencampur minyak goreng curah dengan air berisi pewarna makanan berwarna kuning. Sehingga campuran cairan tersebut menyerupai minyak goreng pada umumnya. Dalam sekali melakukan pengeplosan minyak goreng dengan air bekas cucian mobil, ditambah campuran pewarna makanan tersebut keduanya mampu mendapatkan keuntungan hingga Rp5,6 juta. Sedangkan untuk lokasi pemasarannya, kedua tersangka menyasar di wilayah Kudus, Pati hingga Rembang selama 3 bulan terakhir. Hasil laporan investigasi hilang kami didapati bahwa masyarakat kita telah dirugikan dengan adanya minyak palsu. Selain menangkap kedua tersangka, Tersangka polisi juga mengamankan barang bukti 1 jari gen berisi 17 liter minyak goreng asli dan 20 jari gen masing-masing berisi air pewarna makan, serta 5 jari gen berisi masing-masing 25 liter air biasa, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp600.000 dan 1 bendel nota penjualan. Pasal yang disangkakan adalah UU nomor 5 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp2 miliar. Serta pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Krista di Ainews melaporkan.